Potong rambut koma hair, tapi cocok gak muka saya? Masih yang lo bingungin, apa yang lo gak tau? Lo ada kendara apa di kulit kepala lo waktu di rambut lo? Mungkin kita semua taunya, udah belah tengah, terus berbentuk koma atau ngebelah Cari barbershop, ya ke Opa John aja lah Hai, gue Atta, gue adalah pemilik dari Opa John's Barbershop Kaligus tukang kikur dari Opa John's Barbershop Opa John sendiri udah ada dari tahun 2015, bulan juri Anggalanya, tanggal berapa? Rahasia Karena gak berasa waktu udah berapa tahun ya Oke, langsung aja ke poin Ini adalah video pertama gue dalam konten gue Opa John's Barbershop Youtube Channel Untuk konten gue, gue gak pengen mengajar Gue gak pengen mengajarin juga Gue gak pengen menggurui siapapun Gue gak kepengen yang gue buat adalah udah pasti benar Enggak, yang gue share dari semua konten gue adalah Berdasarkan pengalaman gue Berdasarkan apa yang gue pelajarin waktu gue sekolah cukur Berdasarkan apa yang gue jalani dari 2015 sampai sekarang Itu semua yang gue tau, gue tuang dalam video ini Jadi gak ada maksud menggurui siapapun Gue pengen ngebahas rambut model ya Model rambut koma hair Koma hair ada yang tau gak koma hair? Ya, koma hair itu adalah potongan-potongan orang Korea Potongan-potongan yang berasal dari negara Korea Korea Selatan ya Kalau Korea Utara Kenapa sih dinamain koma hair? Kalau ditanya kenapa lebih detailnya sih gue gak tau ya Karena yang gue tau, tidak ada Bukan tidak ada sih Gue belum pernah denger ada yang mengklaim Bahwa soalnya saya adalah penemu koma hair Itu gue belum pernah denger Belum pernah tau juga Cuman gue taunya koma hair memang dari Korea Selatan Potongan-potongan dari khas sana Bagian depan Ujung bagian depan rambut dari orang-orang yang punya style koma hair adalah Di bagian hidatnya berbentuk koma hair Entah kanan, entah kiri Gitu loh, yang gue tau Nah, koma hair sendiri itu ya Setau gue ada 4 sih Setau gue ada 4 koma Ya mungkin kita semua taunya Ya koma hair ya udah belah tengah Terus berbentuk koma atau ngebelah Enggak Sebenarnya yang gue tau ada 4 Plasic Plasic koma hair Soft koma hair Terus sama texturize koma hair Sama terakhir itu Yang banyak orang tau adalah Koma hair dengan belah tengah Itu yang gue tau loh Masih yang dimaksud dengan plasic koma hair adalah Ya kita membuat potongan itu seklasik mungkin Dengan metode sesimpel mungkin Lalu dengan cara styling yang gak libet juga Lihat simple, itu klasik Yang gue tau Nah, soft koma hair sendiri Berdua adalah soft koma hair Soft koma hair sendiri itu yang gue tau adalah dia halus Kok halus sih bang? Iya, halus Halus pada bagian gradasi kiri, kanan, dan belakang Umumnya biasanya itu agak disconnect di bagian sini Atau dari rambut atas jatuh Itu agak-agak disconnect Tapi di bagian belakang Itu gradasinya dari yang bawah Tipis, sedang-sedang-sedang-sedang ke atas sampai tebal Nah, itu yang dimaksud dengan soft koma hair Jadi tidak menampakkan sisi gradasi yang disconnect Itu yang gue tau Lalu yang ketiga adalah texturize koma hair Texturize koma hair sendiri Sepengalaman gue buat Atas permintaan customer Atau yang gue pelajari Di sekolah gue adalah Koma hair dengan koma hair pada umumnya Lalu kita menambahkan tekstur di bagian atas rambut Gimana sih bang? Cara bikin teksturnya Yang bikin teksturnya adalah tukang cukur Yaitu dengan cara metode teknik pemotongan dengan point cut Oke, gunting dong Ya, thank you Disini gue punya gunting Gue kasih contoh untuk point cut yang tadi gue bilang Point cut yang tadi gue maksud adalah Sisir boleh disini Seumpama Di bagian sini gue adalah kepala customer gue ya Lalu gue pengen bikin teksturnya untuk bagian atas Bukan samping ya Bukan samping atas Gue akan ngambil rambut dari kepala customer 2 dengan sisir Lalu gue jepit dengan jari Lalu ada sisa rambut sekitar sini Ketika sisir gue pegang Gue gak akan memotong secara lurus Tapi gue akan memotong Lurus Jadi yang gue bentuk adalah begini Bukan begini Karena kalau gue memotong dengan begini Itu pendek Gak akan jadi tekstur Yang jadi pendek Tapi kalau gue buat yang begini Itu akan jadi tekstur Pengalaman gue Bukan berarti yang gue omongin adalah sudah pasti Itu pengalaman gue Oke Komah hair dengan belah tengah Banyak lah Kalau kalian mah udah pasti tau Kalau komah hair belah tengah Biasa Garis Belah dua Bentuk styling Bang Saya kepengen dong Potong rambut komah hair Tapi Cocok gak muka saya? Gue sangat menyarankan Untuk lulus semua Yang kepengen Dipotong komah hair Pastiin Bentuk wajah Bentuk wajah atau rahang Itu yang oval Atau berbentuk diamond Lebih bagus oval Kalau bentuk wajah square Atau around Bullet Gue lebih menyarankan potongan model lain sih Daripada komah hair Walaupun sebenarnya Bisa Bisa aja Tapi takutnya Lo gak pede aja nantinya Bukan berarti semua bentuk muka Gak cocok ya Bukan Yang hanya yang disarankan Yaitu yang berbentuk oval Kalau bukan oval Diamond Itu hanya disarankan Oh yang cocok cuma Bentuk yang oval Basicnya semua cocok Tapi yang disarankan Hanya dua itu Menurut gue Karena lebih proper Dengan pola komah Yang kita buat Gitu John Oke Gimana sih Cara styling kita di rumah Gue banyak alamin Customer yang Mem Kalau habis selesai cukur Kok kayaknya rambut gue Enak banget Tapi pas di rumah Gue bingung Cara stylingnya Gue kasih tau buat lo semua Tips-tipsnya Untuk bikin Styling komah hair Pertama Lo harus punya hair dryer Kalau hair dryer gak punya Pinjem punya kakak Atau punya ibu Kalau hair dryer juga gak ada Ya pake kipas angin bisa Hair dryer Nyalain Pahen Pusat-pusat Sampai kering 3-4 menit cukup lah 5 menit juga boleh sih Masalahnya Setelah itu udah selesai Yang lo butuhin adalah Produk styling berupa Powder Atau hair powder Kayak gini Cangkirnya nih Atau kayak gini Banyak kok Hair powder Produk-produk untuk styling gue Kalau lo udah punya Hair dryer Terus lo juga udah punya powder Maka selanjutnya adalah Lo tinggal taburin aja Powder itu ke atas kepala lo Maksudnya di bagian rambut Secukupnya aja Gak bisa main-main Gak bisa terlalu dipit juga Lalu setelah itu tinggal styling Sesuai selera Kalau lo bingung cari garis atau belakannya Lo bisa pake sisir Tarik Nah Selesainya tinggal Dibentuk aja Komanya Di video Sampai sini Kira-kira Paham gak nih Ini kita sharing aja ya Bukan menggurui Bukan mengajari Siapapun Jadi buat lo semua Kalau lo ngerasa Lo cukup Punya bentuk wajah Yang tadi gue sebut Lo punya tekstur rambut Yang seperti tadi gue sebut Lo langsung aja dateng ke gue Kopa Jones Barbershop Kalaupun lo bingung Kita bisa konsultasi dulu Sebelum Motong Atau kita bisa ngobrol dulu Tentang Apa sih yang lo bingungin Apa yang lo gak tau Atau lo ada kendala apa Di kulit kepala lo Atau di rambut lo Itu kita bisa Sharing dulu sebutnya Oke Kalau udah begitu Kalau lo ngerasa video ini Bermanfaat banget lo Minta tolong Sangat Share videonya Di komen yang positif Bila ada salah Atau ada kurang Gue minta maaf Yang pasti Jangan lupa Like Comment Subscribe And share Bajos Barbershop Ada di alamat sini Jangan lupa Subscribe Follow Comment Thank you Bye 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 Terima kasih.